di atas ratus kita bilang cepat, di atas ratus kita bilang lalu di bawah, di bawah puluh ya iya, berarti artinya irama jantung tidak teratur kalau irama jantung katakan, kalau kita denger ya oke, sudah kita mau on R, tadi belum on R tadi ya, itu check sound cek sound, cek sound tidak sampai dong sudah tidak ada ini segini saja kita lihat nanti kita kasih kita nge-share ya, selamat pagi sahabat saya kita ketemu lagi di Cangkruan Sehat gak cuman Cangkru masih bersama Lina disini nah, ini karena kan rame-rame ya karena Lina takut jadi sekarang ditemani ya ada temannya sekarang Lina gak sendirian banyak lagi ya ya, ini Lina ditemani sama Arnai spesialis Arnai, alimah defisioterapi dari RKC Surabaya nanti ini untuk Cangkseh ini akan sering ketemu sama Arnai ini ya bakal sering nampang sering nampang ini ya oke, baik gimana Nay, kabar hari ini Nay? aduh, agak dredeg nih dredeg, keringetan dredeg, ini pengalaman pertama ya iya, tapi karena ada ini dokter Joko nah, ini kan jangan-jangan kamu ada masalah jantung ini Nay iuh, takut-taku Mbak Pih tambah takut ya iya, sudah dredeg kan ada keringetan nah, ini apakah salah satu juga untuk keguguan jantung nah, kita hari ini akan berbincang nih Nay bersama dengan dokter Joko spesialis jantung RKC Surabaya terkait dengan aritmiasi pengacau irama jantung nah, kenapa sih kita bahas jantung? karena besok tanggal 29 September itu diperingati sebagai hari jantung sedunia jadi, kita mau memberikan awareness ya kepada masyarakat, kepada sahabat Vita khususnya terkait dengan kesehatan jantung perlu diperhatikan ya, karena jantung ini kan organ vitalnya manusia gitu ya ya, Lina juga menyapa teman-teman sahabat Vita yang ada di live Instagram selamat bergabung ada informasi, ada pertanyaan seputar jantung bisa disampaikan melalui live chat dari YouTube ataupun dari Instagram ya oke, baik dokter selamat pagi dokter, bagaimana kabarnya dok? kabar baik kabar baik ya ini kabarnya Arnai deg-degan dok nah, seperti yang disampaikan sama yang disampaikan sama Arnai tadi dokter kan dengan deg-degan terus kemudian ada keringatan gitu ya nah, itu apakah salah satu apa ya, gangguan jantung begitu dok? kalau orang sering mengeluh seperti itu ya, jadi begini berdebar-debar itu pada prinsipnya memang belum tentu suatu penyakit jantung oke, jadi jatuh cinta kayak gitu bisa ya dok? ya, jadi itu introduksinya ya oke nah, jadi begini kalau kita bilang berdebar-debar saya jelaskan sedikit ya jadi kalau saya sering kali menjelaskan pasien banyak kan pasien datang itu dengan keluhan berdebar-debar apalagi wanita usia muda biasanya itu seperti itu ya oke, lebih sering ya dokter ya? lebih sering ya saya bilang bahwa berdebar-debar itu memang belum tentu suatu penyakit ya, jadi katakanlah yang pertama kemungkinannya karena suatu respon normal ya, kalau suatu respon normal berarti jantung kita berespon terhadap suatu rangsangan begitu oke nah, tadi sudah disinggung sedikit di introduction-nya takut ya, karena pertama kali betul iya kemudian juga jatuh cinta begitu ya betul ketika kita ada respon seperti jatuh cinta, emosi, dan sebagainya detak jantung kita akan meningkat meningkat itu wajar oke atau habis aktivitas juga juga masih mungkin ya itu suatu respon normal jadi katakan kita jogging, habis berlari atau habis naik tangga habis melakukan aktivitas berat itu akan berespon dengan meningkatkan denyut jantung dan bahkan mungkin juga tekanan darah juga akan sedikit meningkat seperti itu ya kemudian baru yang kedua kemungkinannya memang ada kelainan irama oke jadi belum tentu memang berdebar-debar itu suatu penyakit intinya seperti itu jadi karena responnya tumbuh dari luar ataupun dalam betul oke jadi kalau tadi saya singgung soal aritmia dok si pengacau irama jantung itu sebenarnya apa dok? ya jadi kalau kita bicara aritmia berarti kita bicara sesuatu yang tidak normal ya kalau bicara denyut jantung sendiri sebetulnya denyut jantung itu kita bisa lihat dari frekuensi ya frekuensi denyut jantung bisa kita lihat cepat atau lambatnya oke oke yang kedua kita bisa lihat iramanya teratur atau tidak kalau kita bicara suatu aritmia ada kemungkinan frekuensinya mungkin terlalu cepat di atas ratus oke atau mungkin frekuensinya terlalu rendah begitu oke kalau kita bicara irama berarti ada yang teratur ada yang tidak teratur seperti itu jadi kalau kita bicara aritmia bisa iramanya tidak teratur dengan frekuensi yang cepat irama yang tidak teratur dengan frekuensi yang rendah juga bisa oke jadi tidak harus cepat sekali itu ya untuk gangguan jantungnya tidak harus cepat sekali rendah pun juga bisa menjadi suatu aritmia oke atau mungkin iramanya teratur tetapi frekuensinya cepat sekali oke atau iramanya teratur frekuensinya rendah sekali itu bisa menjadi suatu aritmia begitu kalau misalnya cepat kemudian kayak dub 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 jadi begini itu termasuk kalau kita mencoba saya jelaskan sedikit ya kalau kita mencoba mendengarkan suara jantung kita kalau pakai estetoscope lah katakan atau kita mendekatkan kuping kita ke badan seseorang seseorang kita akan mendengar bunyi jantung yang normal berarti dub 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 teratur ya kalau kita bicara aritmia aritmia yang cepat yang tidak teratur iramanya bunyinya tidak seperti itu oke dub 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 oh ada ya jadi ada lambatnya ada cepatnya ada cepatnya ada cepatnya ada cepatnya oh gitu oke tapi yang jelas pada poinnya adalah suara jantungnya jadi tidak teratur atau mungkin kalau kita rabat denyut nadi kita denyut nadinya jadi lebih cepat seperti itu atau kalau misalkan katakan lambat sekali ya iramanya tidak teratur ya bunyinya mungkin begini dub 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 oke dub dub begitu jadi oke karena lambat jadi ya akhirnya bunyinya juga kadang juga tidak teratur seperti itu oke jadi untuk sebenarnya kalau ada ketidak teraturan ini ini memang akan berisiko untuk penyakit jantung yang seperti apa dub ya jadi begini itu kalau sebetulnya kan mungkin orang awam itu jarang ya eh jarang mengukur denyut iya iya jarang aware betul jarang aware ya ketika mungkin sudah bergejala ketika berdebar-debar muncul berdebar-debar atau mungkin ada keluhan misalkan pingsan gitu misalkan keliengan atau mungkin ada yang kena stroke dan sebagainya baru ketahuan seperti itu oke baru ketahuan seperti itu jadi kalau dibilang ketahuan manifestasi ya jadi apa gambaran keluhannya apa ya yang pertama biasa dikeluhkan sama orang ya berdebar-debar berdebar-debar oke pada tahap yang lanjutan keluhan ini bisa disertai dengan gejala yang lain yang tadi saya sempat singgung mungkin pingsan mungkin keliengan ya keliengan itu artinya mungkin orang kalau jalan sepoyongan sepoyongan terus pandangannya gelap seperti itu atau mungkin sudah disertai dengan penyakit yang lain katakan misalkan seperti stroke jadi seperti itu bisa oke hipertensi begitu dokter atau berbeda jadi tidak berhubungan secara langsung ya sebetulnya ya tetapi memang pada hipertensi yang tekanan darah tinggi yang sudah lanjut sudah end stage artinya sudah sampai terjadi perubahan struktur dari jantung memang pada akhirnya mempengaruhi mempengaruhi irama jantung oke jadi begitu ya jadi gejalanya kalau terkait dengan irama jantung ini sahabat kita gejalanya yang sering muncul berdebar-debar tadi ya berdebar-debar seperti itu berdebar-debar kemudian bisa-bisa pingsan sampai pingsan terus kalau jalan kalau sudah pingsan artinya mungkin sudah sudah lanjut ya sudah lanjut oke terus sama kelingan kalau jalan kelingan sepoyongan sepoyongan betul untuk membedakan sepoyongannya karena yang lain bagaimana dok apakah ada apa kayak nyeri di kepala atau apa yang berkaitan dengan itu ya jadi begini kalau kita bilang kelingannya karena jantung karena aritmia ya tentu kalau diperiksa direkam jantung ya ada kelainan irama begitu yang menutung begitu tapi kalau misalkan kita cek dari rekam jantung irama jantungnya normal ya kan oke tidak ada basic penyakit jantung yang mendukung misalkan tidak ada penyakit jantung koronet tidak ada tekanan darah tinggi ya kita bisa bisa lihat oh mungkin atau memang ada penyebab yang lain selain jantung yang lain ya oke begitu oke untuk usia misalnya orang kena misalnya gangguan irama jantung ini apakah ada perbedaan usia ada klasifikasinya gitu dokter atau bisa menyerang semua usia sebetulnya secara ini ya sebetulnya tidak ada tidak ada usia ini apa usia tertentu ya tapi memang dari usia yang paling anak kecil pun bisa ya dokter ya oke usia pertengahan juga bisa usia lanjut juga bisa cuman perbedaannya begini biasanya kalau pada usia lanjut itu datang sudah dengan keluhan yang agak berat yang lain ya misalkan ada gejala gagal jantung ya ada stroke dan sebagainya atau mungkin pernah pingsan dan sebagainya biasanya pada usia-usia yang relatif tidak muda sudah senior ya walaupun tidak menutup kemungkinan yang usia pertengahan usia-usia middle age ya itu juga datang dengan keluhan berdebar mungkin disertai dengan pingsan dan sebagainya juga bisa bisa ya seringkali malah kebanyakan yang datang itu memang usia-usia pertengahan ya usia-usia pertengahan yang datang ke poliklinik untuk berkonsultasi mengenai keluhan berdebar-debar berdebar-debar itu tapi memang untuk trennya sendiri saat ini untuk keluhan-keluhan itu sudah semakin muda atau masih di dominan di usia-usia lanjut usia lanjut ya ya jadi begini kalau kita lihat sebetulnya kalau yang datang ke poliklinik kan kebanyakan yang usia usia muda ya usia muda ya jarang sekali kalau pun yang usia tua biasanya ketahuan karena screening karena ada penyakit yang lain biasanya seperti itu ada gangguan ada gangguan katakan stroke atau mungkin ada dia keluhannya ngos-ngosan ngosrong misalnya seperti itu ya ternyata setelah dilakukan rekaman jantung ternyata memang ada gangguan irama juga seperti itu tapi kalau kita lihat prevalensinya artinya jumlah lebih dominan di usia berapa ya sebetulnya kalau kita lihat yang seringkali datang ke poliklinik itu yang justru yang usia-usia muda ya saya tidak bisa ngomong ya kenapa ya apakah memang kadang-kadang malah kalau dilakukan pemeriksaan rekaman jantung yang 24 jam halter itu juga sebetulnya dilihat juga tidak ada kelainan irama yang berarti ya mungkin suatu tekanan pesikis dan sebagainya juga masih masih mungkin artinya merasa berdeba-deba ternyata setelah dilakukan pemeriksaan komplit dilakukan rekaman jantung 24 jam segala tidak ada kelainan irama dan sebagainya oke jadi mungkin karena ada merasa untuk memastikan gitu ya dok kalau memastikan jadi bisa bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu ya ya betul jadi kalau sudah ada keluhan memang ya tadi apapun keluhan misalkan berdebar-debar kalau memang merasa yakin bahwa tidak itu bukan responnya normal katakan lagi enak-enak nih kita cuma duduk-duduk aja kita nonton TV atau kita sedang tidur kok tiba-tiba tidak sedang stress tidak sedang emosi tidak sedang aktivitas ya mungkin sebaiknya dilakukan pemeriksaan pemeriksaan mungkin akan lebih baik kalau misalkan bisa mengukur denyut jantung sendiri oh bisa ya dok bisa itu bagaimana dok jadi tips ini ya kalau saya sering ngajarin pasien saya mungkin begini ya jadi kalau kita ini kan ada ibu jari ini ya oke ibu jari ini kalau kita tarik lurus ke arah tekuan ini nah disinilah nadi kita berada ini paling gampang kita pakai jadi pakai tiga jari ya tangannya Mbak oke seperti ini ya ini mungkin lebih kelihatan ya jadi kalau ini kan ibu jari ya kita tarik garis ke sini ini ada cekungan sedikit di sini oke kita raba pakai tiga jari oke kita tekan aja di sana nah itu contohnya itu ya sahabat kita ya di situ ya lokasinya kita coba ukurlah denyut jantung kita sendiri kalaupun misalkan ketika berdebar apakah iramanya teratur apakah iramanya cepat bahkan kalau mungkin bisa sambil lihat jam ya ini kita ngukur ya sambil lihat jam dinding atau ini kita ukur dalam satu menit normalnya berapa dokter normal antara 60 sampai 100 60 sampai 100 per menit per menit ya ya jadi kalau waduh saya berdebar ya langkah paling awal sebetulnya paling gampang untuk kita lihat objektifnya ya ukurlah denyut jantungnya per menit berapa kali frekuensinya iramanya teratur atau tidak kalau terasa tidak teratur itu akan terasa ketika kita ngeraba denyut nadi itu kita akan tahu oh ini jantung ini teratur oke oh ini cepat tidak teratur ini berarti harus melakukan pemeriksaan begitu jadi bisa dilakukan di rumah ya sahabat kita bisa untuk ini screening awal ya dok ya screening awal screening awal di rumah bisa dilakukan dengan mengukur denyut 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 tadi ya di pergelangan tangan tadi ya dengan tiga jari dihitung untuk waktunya tadi 60 sampai 100 kali per menit itu normalnya normalnya itu normalnya kalau sampai di bawah itu atau di atas 100 itu berarti ada sesuatu atau kalau bisa jadi ada sesuatu bisa jadi ada sesuatu atau iramanya yang tidak teratur tadi ya jadinya dilihat frekuensi dan frekuensi dan iramanya iramanya kalau misalnya itu memang loh kok aku ada sesuatu ini ya lebih baik untuk di cekkan saja diperiksakan lebih lanjut begitu ya tapi untuk pemeriksaan di rumahnya tuh yang pasti tuh pas kapan dok bangun tidur atau ya sekarang gini kalau misalkan keluhan muncul berdebar-debar ketika sedang tidur-tiduran ya sudah diukur aja oh gitu iya kan ketika berdebar-debar apa yang terjadi ini ini cuma feeling saya atau memang ada sesuatu kan nah kita ukur kok ternyata kok betul cepet nih cepet terus iramanya tidak teratur mungkin ada sesuatu berarti perlu diperiksakan begitu oke tapi kalau kita habis lari-lari misalnya habis olahraga katakan jogging 30 menit loh kok denis jantung saya 120 130 ya ya wajar wajar ya wajar kan makanya kalau saya bilang kalau tadi kalau berdebar-debar ini muncul kira-kira kita merasa bahwa tidak ada sesuatu yang menyebabkan kita berdebar-debar ya seperti tadi ya emosi kalau habis marah jantung saya kok berdebar masih masih wajar oke habis nonton drakor ya ikut nangis-nangis itu juga wajar ya kayaknya pengalaman ya ya drakor itu juga wajar gitu ya doter ya jadi harus dilihat dulu apakah memang ada kegiatan atau aktivitas sebelumnya yang dilakukan saat itu atau kalau misalnya hanya diam-diam saja kemudian berdebar nah ini bisa langsung dicek ya dicek sendiri kalau memang ada sesuatu bisa ditanyakan dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter jantung anda nih sahabat kita ya baik dokter kalau kita mau tahu selain itu selain untuk pemeriksaan sendiri di rumah itu ada pemeriksaan lain yang perlu dilakukan dokter untuk irama jantung di rumah sakit ya di rumah sakit kalau di rumah sakit yang jelas yang pertama kali kita lakukan kalau keluhan berdebar-debar tentu rekam jantung itu yang paling yang paling apa paling sederhana ya paling paling gampang kita lakukan ya jadi ketika direkam jantung paling enggak kita screening kita lihat cuman problemnya begini kadang-kadang banyak sekali yang bilang loh saya tuh berdebar tadi dok tapi begitu tadi waktu saya direkam jantung saya ini enggak berdebar-debar jadi ketika direkam jantung hasilnya normal kan begitu kan itu bisa jadi dok bisa jadi karena kadang-kadang gangguan irama itu isi kam isi go dia oh gitu jadi seketika datang seketika dia pergi PHP ya nah makanya tadi saya bilang ya kalau wanita usia muda tadi saya bilang seringkali begitu jadi dia datang oke berdebar terus hilang nah kadang-kadang kalau ketika dilakukan pemeriksaan rekam jantung bukan berarti pasti tidak ada apa-apa kalau dia normal nah makanya ada pemeriksaan namanya rekam jantung yang 24 jam oke namanya halter halter jadi halter ini kan dipasang selama 24 jam dibawa pulang berarti dokter dibawa pulang jadi istilahnya ini semacam CCTV jadi semua melihat kalau CCTVnya jantung ya sama kayak CCTV kalau kita lihat di depan rumahnya ada CCTV ada pencuri mau masuk katakan kan kita nggak tahu pencuri itu datangnya kapan betul dia bisa datang sewaktu-waktu ya kan kalau kita nung kalau nggak pakai CCTV kalau kita nungin belum tentu pencurinya datang oke tapi kalau ada CCTV kita tinggal tidur kita tinggal keluar rumah CCTV akan lihat ketahuan gitu ya ketahuan nih jam sekian dia datang nah halter juga begitu oke betul nggak ada gangguan irama dia akan mengawas apa istilahnya merekod meretam irama jantung selama 24 jam bahkan ada beberapa halter yang tidak 24 jam jadi bahkan sampai 5 hari ada juga 5 hari sampai 7 hari iya karena kalau frekuensinya itu jarang sekali halter ini bisa kita pakai yang waktunya sampai 5 hari sampai 7 hari itu tadi kita bisa lihat oh jam 11 tanggal sekian saya mengeluh berdebar misalkan kita akan lihat oh tanggal sekian jam segini apa yang terjadi dengan irama jantungnya oke ketahuan ya dok ya terikot biasanya begitu biasanya begitu akan terikot jadi sahabat kita kalau misalnya sudah ada keluhan misalnya di rumah keluhan terus merasa ada yang tidak enak nih dengan irama jantung diperiksakan untuk rekam jantungnya yang isi gitu ya dokter ya ya paling sederhana kalau misalnya dari hasilnya itu ternyata normal tapi bukan berarti hasilnya pasti normal jadi perlu ada pemeriksaan lebih lanjut dokter kalau memang diperlukan kalau memang diperlukan ya oke jadi sesuai dengan hapis kalau dirasa memang sepertinya ini saya memang ada sesuatu tapi ketika direkam jantung kenapa kok masih normal atau dokternya melihat oh ya ini mungkin ada pembesaran jantung ada ini ada ini ada data-data yang lain ya perlu kita lakukan pemeriksaan lanjutan pemeriksaan lanjut ya oke salah satunya adalah rekam jantung yang rekam jantung 24 jam minimal 24 jam itu tadi jadi tidak boleh mandi dok jadi kalau kelemahan kalau pakai holder ini yang bikin tidak nyaman memang alat ini tidak boleh kena air oke tidak boleh dilepas juga tidak boleh dilepas karena kalau sudah lepas kalau kita lepas sesuatu itu kan lebih gampang kalau kembalikan itu susah ya apalagi kalau kita orang awam kan mungkin seperti itu oke jadi saat kita kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut seputar untuk pemeriksaan jantungnya gitu dok bisa dengan dipasang halter itu ya dok ya 24 jam harus dipasang oleh tenaga medis yang sudah terlatih ya betul kita boleh sembarangan kalau sudah-sudah nancep nah di rumah duh aku ingin mandi nggak enak kalau nggak mandi terus dilepas terus nanti dipasang lagi kira-kira bisa ternyata jangan coba-coba ya karena memang nanti hasilnya akan terpengaruh sekali betul baik sahabat Vita dan Arnai kita akan kembali lagi setelah yang iklan berikut ini ya sebelumnya Lina mau mengajak sahabat Vita untuk silahkan kalau ada yang bertanya melalui live chat dari Instagram maupun dari YouTube RKZ Surabaya boleh ya kita tunggu di sesi berikutnya kita akan tanyakan dengan dokter Joko langsung ya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini selamat menikmati 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 Boleh ditanyakan melalui live chat Youtube atau live chat dari Instagram Nah, kita kembali lagi Langsung, kan Naik Nah, gini dokter, kalau misalnya pas Deg-degan atau Pairama jantungnya banter gitu ya Cepat, itu bisa gak sih dokter Dikonsulkan dari rumah Kayak lewat telemedicine Kaset ini dokter? Ya, jadi kalau Sekarang kan lagi ngetrend masalah telemedicine Ya Kalau untuk keluhan awal Sebetulnya ya, maksudkan Ini keluhan baru, kita bukan kontrol Mungkin kita akan sedikit kesulitan Kalau kita melakukan telemedicine Apapun keluhannya, sebetulnya bukan hanya Keluhan untuk aritmia saja, mungkin Untuk bidang yang lain Mungkin beda dan sebagainya, mungkin Akan menemukan kesulitan yang sama Cuman begini, pada intinya Kalau kita Telemedicine untuk keluhan berdebar-debar Bisa sebetulnya untuk konsultasi awal Artinya begini Dok, saya mengeluhkan berdebar-debar Oke, sudah berapa lama? Saya akan bertanya Coba sekarang dilakukan ketika berdebar-debar Seperti yang tadi sudah saya ajarkan ya Rabat denyut nadinya Kalau memang dirasa memang yakin Ini ada keluhan aritmia Jadi nadinya tidak teratur ya Kemudian denyut frekuensinya juga Lambat sekali atau cepat sekali Berarti saya akan bisa memberitahu Pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan Nah, nanti periksa ini ya Rekam jantung Nanti lakukan pemeriksaan laborat Ini, ini, ini Nanti ditambah dengan pemeriksaan ini Nah, nanti kalau sudah ada hasil Coba nanti boleh telemedicine ulang Begitu Jadi pemeriksaannya tetap harus Misalnya datang ke tempat pemeriksaan Atau mendatangkan gitu ya dokter ya? Kalau kita bicara ideal Ya seharusnya memang datang ya Karena kita bisa mendengarkan ya Suara jantung langsung bagaimana Kita bisa melakukan pemeriksaan secara langsung Intinya seperti itu ya Jadi memang kesulitan kita Kalau telemedicine Kalau untuk kasus yang baru Itu ya seperti yang tadi saya sudah ceritakan ya Kecuali kalau misalkan kontrol ya Misalkan pertama kali data Yang mungkin itu ya dokter ya Keluhan berdebar Saya sudah melakukan pemeriksaan ini Dilakukan penambahan pemeriksaan penunjang ini Nanti hasilnya bisa dikonsultasikan lewat telemedicine Itu bisa ya dokter ya? Bisa Jadi begitu sudah ada hasil Kita konsulkan lewat telemedicine Bisa ya dokter Atau kalau misalnya Kemarin sebelum pandemi ini Sudah datang periksa rutin Setiap 3 bulan sekali Atau 1 bulan sekali Nah, pasien-pasien seperti itu Yang bisa dikonsulkan lewat telemedicine ya dokter Betul Kalau di awal mungkin juga bisa Kalau mengeluh Tapi bingung nih harus bagaimana Ya harus bagaimana Apa yang dilakukan Seperti itu Jadi kalau misalnya sahabat kita Ada keluhan yang bingung nih Saya harus bagaimana Nah, untuk mendapatkan atis dari dokter Biar atisnya nggak dari Sumber-sumber yang bermacam-macam Itu nanti malah jadinya nggak kawar-karuan Jadi mending ke RKC telemed saja Untuk mendapatkan atis dari dokter Yang pas ya Yang pas sesuai dengan keluhan yang tepat Nah, begitu Baik, kita langsung bacakan Untuk pertanyaan dari sahabat Vita Yang sudah bergabung di live chat ini ya Ada Ibu Margaretha Dokter, selamat pagi Saya mau tanya Kadang-kadang kaki dan tangan Sering kesemutan kedua-duanya Dan dada sebelah kiri Terasa seperti masuk angin Keluar keringat dingin Kenapa saya ya dok Ini apakah berkaitan dengan jantung dokter? Bisa ya Bisa ya Cuma ini kan pertanyaan satu arah nih ya Jadi saya kan nggak bisa bertanya balik juga Jadi saya cuma menjelaskan begini saja Keluhan dada sebelah kiri Saya underline di situ ya Dada sebelah kiri terasa seperti masuk angin Intinya kalau saya ditanya seperti itu Saya akan bilang kemungkinannya ada beberapa macam Sekali lagi saya bilang kemungkinan Karena saya nggak memeriksa langsung Tidak tahu data-datanya bagaimana Ya jantung masih mungkin Penyakit paru-paru juga masih mungkin Kemudian penyakit-penyakit nyeri otot Atau nyeri tulang di darah sekitar dada juga masih mungkin Ya penyakit lambung juga masih mungkin Atau mungkin di luar itu semua Mungkin hubungannya sama dengan kadar gula darah ya Gula darah rendah itu bisa bikin keringat dingin juga bisa Tapi karena saya dokter jantung Itu saya jelaskan sedikit Kemungkinan yang dari jantung apa saja Ya kalau dari jantung saya bilang Karena penyakit jantung corona juga masih mungkin Ya karena mungkin serangan jantung Betul Masih mungkin Kalau bukan itu apalagi dok Si aritmia juga bisa Bikin keringat dingin juga bisa Keluansi aritmia Aritmia yang biasanya Kalau yang bikin keringat dingin Biasanya aritmia yang bikin tensinya turun Oke Yang jantungnya terlalu cepat Atau yang tensinya turun Atau yang Denju jantungnya terlalu Terlambat Terlambat Dan tensinya turun Kalau tensinya turun Aliran darah tidak mencukupi Untuk sampai ke Ujung-ujung jari Ujung-ujung Jadi terasa kesemutan Jadi akhirnya kesemutan Atau mungkin terasa keliengan Terasa keringat dingin Mau pingsan dan sebagainya itu bisa Begitu Oke Jadi Ibu Margareta Ya jadi saya belum bisa menyimpulkan Tapi kemungkinannya juga Ya seperti yang tadi saya bilang Ya kalau memang Ibu Margareta Ada keluhan seperti ini Saran saya kalau lihat keluhan seperti ini Tidak bisa hanya dengan diobati sendiri Artinya perlu konsultasi secara langsung ya Paling tidak ya telemedicine tadi ya Bisa dimanfaatkan ya Ibu Margareta Untuk layanan RKC telemedicine Atau kalau misalnya Mau pemeriksaan langsung Dengan dokter juga bisa Karena di RKC juga aman ya Karena sudah menetapkan Protokol kesehatan Yang cukup ketat ya Untuk di sini Baik Selanjutnya ini Silakan Arnai Dari Ibu Dewi Tirta Utama Dokter Selamat pagi Saya usia 61 tahun Sekarang kalau kecapek Kalau capek Kenapa Kenapa mengalami nafas pendek Nah ini apakah ada hubungannya juga dokter Ya jadi Ini umurnya Ibu Dewi 61 ya 61 tahun Oke kalau saya lihat secara umur Keluar nafas pendek Memang Sekali lagi saya akan bilang Kita bicara kemungkinan lagi Kalau usia 61 tahun Kemungkinan dari jantung apa Bisa Karena mungkin Penyakit jantung koroner Jadi ketika aktivitas berat sedikit Ngongserong Ya bisa Atau mungkin ada gangguan Jantungnya bengkak Oke Karena mungkin darah tinggi Atau mungkin karena penyakit jantung koroner Jantungnya bengkak Fungsi jantung turun Akhirnya ketika aktivitas sedikit Mas-masan Mas-masan ya seperti itu Kemudian apalagi dok selain jantung Kalau kita bicara selain jantung Paru-paru juga masih mungkin Orang umur 61 tahun Yang mungkin apa yang bisa kita pikirkan Oke mungkin Satu ya Paru-paru molor Paru-paru molor bisa Paru-paru molor bisa Kalau paru-paru molor Usianya kan memang biasanya usia-usia middle up Maksudnya usia-usia ke atas Lanjut usia ya Aktivitas sedikit juga ngongserong Oke Bisa begitu Kemudian Selain paru-paru molor Apalagi infeksi paru-paru Juga kita tidak boleh lupakan Infeksi paru-paru yang Penemuni ya katakan ya Ketika terjadi penemuni Ya dibuat aktivitas juga ngongserong Nah sarannya apa? Ya kalau saran saya sekali lagi Ya ini harus dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan Paling tidak foto ronsen dulu Rekam jantung itu wajib dilakukan Untuk screening ya Foto ronsen juga untuk melihat Ini lebih ke arah paru Atau lebih ke arah jantung Atau mungkin di luar itu semua Begitu Oke jadi pemeriksaan itu bukan untuk Mencari-cari Tapi mencari yang benar ya Ya karena kita harus berpikir Kemungkinan-kemungkinan yang ada Kan begitu Oke itu Bu Dewi ya Untuk advice dari dokter Joko terkait dengan keluhan yang Ibu sampaikan ya Baik semoga bermanfaat ya Bu Oke kita lanjut ke Bapak Robi nih ya Rob 12 nih dokter Kenapa kalau habis olahraga Angkat besi atau olahraga yang berat Ritme jantung tidak teratur Gak usah angkat besi Pak Saya angkat beras aja juga Ini untuk yang disampaikan oleh Pak Robi Ini apakah wajar dokter Ya jadi begini Ini kan pertanyaannya Kalau habis olahraga Angkat besi Itu kenapa ritme jantung tidak teratur Kalau sudah jelas ritme jantung tidak teratur Berarti iramanya kan tidak teratur Betul Kalau irama tidak teratur berarti itu aritmia Berarti tidak normal Intinya seperti itu Kalau yang normal bagaimana dok Jadi kalau kita habis aktivitas Atau ini suatu respon normal yang lain Yang tadi saya sudah jelaskan Misalkan emosi jatuh cinta dan sebagainya Dan jantung itu meningkat Tetapi dia tidak Bukan tidak teratur Dia tetap teratur Cuma frekuensinya cepat Begitu Jadi bukan Beda ya dokter Jadi kalau habis olahraga Yang berat Atau angkat besi Ritme jantungnya tidak teratur Ini sesuatu yang tidak normal Kemungkinan ya Kemungkinan ya Jadi apa yang harus dilakukan Yaitu Kita harus rekam jantung Harus rekam jantung Paling tidak minimal rekam jantung Kalau tidak ya halter Rekam jantung Kalau dicoba ketika dipasang holter Cobalah olahraga Olahraga, angkat besi, olahraga yang berat Kita lihat ketika olahraga apa yang terjadi dengan irama jantungnya Apakah memang betul ketika dilakukan holter tadi Ketika angkat berat memang ada gangguan irama atau tidak Kalau memang kita sudah tahu, oh ini betul ada gangguan irama Jenis iramanya apa? Karena jenis gangguan irama itu tidak cuma satu atau dua Banyak sekali Setelah itu baru kita bisa jawab Baru kita bisa jawab, oh ini kalau iramanya gangguan seperti ini Ini penyebabnya ini, kemungkinan ini Harusnya diinikan Jadi untuk irama jantungnya yang tidak wajar ini pun Ada jenis-jenisnya dan bisa mengarah kemana begitu ya dok? Bisa Jadi kalau pernah dengar ya, orang usia tua Yang gangguan irama yang jantungnya begitu rendah Dipasang pacu jantung pernah dengar ya? Nah itu kan beda Kalau jantung jantung terlalu rendah Ya salah satu terapinya, salah satu ya Pasang pacu jantung Tapi kalau terlalu tinggi ya bukan dikasih pacu jantung Tiba-tiba dikasih obat untuk mengurangin Oke Atau mungkin perlu dilakukan tindakan operatif yang lain Oke Jadi memang pemeriksaan untuk irama jantungnya ini sangat penting ya untuk kita cek ya untuk merekam jantungnya Baik kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya Kayaknya rame ini ya yang tanya nih Nay Banyak yang antusias ya Betul antusias nih ya Silakan rame Oke dari Fajar Adin Dokter kalau jantung berdebar di atas 160 Wow Wow 160 denyut per menit saat kondisi biasa atau istirahat Apakah bisa ditangani sendiri untuk menurunkannya atau apakah harus langsung ke IGD? Nah ini pertanyaannya ini sering ya Ini sering terjadi ya Yang tadi saya sudah sempat bilang ya Saya tidak tahu Mbak Fajar Adin ini umur berapa ya Kalau saya lihat mungkin Mungkin ya saya tidak tahu ya Mungkin pernah-pernah bermasalah dengan gangguan irama seperti ini ya Jadi memang biasanya kalau pada pasien usia muda Itu kalau kita pernah dengar ada gangguan irama namanya SVT lah ya SVT Supraventricular Tachycardia Jadi biasanya datang dengan irama memang di atas 160 150 ya Jadi cepat sekali Pertanyaannya kalau kondisi seperti itu Apakah harus langsung ke UGD ataukah bisa ditangani sendiri ya Pada pasien SVT ya Pada pasien yang dengan denyut jantung yang seperti ini tuh Biasanya pasien ini sudah pinter Karena seringkali sudah seringkali mengalami dia Ada istilahnya falsafal manuver Ya jadi dia tahu Kalau misalkan dia muncul seperti ini Dia melakukan falsafal manuver Falsafal manuver tuh katakan hidungnya ditutup Mulutnya ditutup suruh meniup kuat Oke Kemudian yang lain mungkin Merangsang refleks Muntah Oh gitu Bisa Merangsang refleks muntah Jadi kalau dirangsang refleks muntahnya SVT ini bisa terminasi nih Bisa balik lagi normal Oh bisa ya Ya Atau mungkin batuk sekuat-kuatnya Batuk sekuat-kuatnya Ya itu merangsang istilahnya vagal ya Jadi dengan falsafal ini Dengan jantungnya 160 dia bisa balik Oke Tapi kalau tidak yakin jangan coba-coba Oh gitu Hati-hati ya Kalau sudah rutin Kalau sudah rutin Atau mungkin biasanya pada pasien-pasien seperti ini Ada istilahnya pill in the pocket Jadi memang karena sudah terlalu sering Dia sudah tahu Harus siap Harus siap obat tertentu Jadi begitu dia muncul Obat ini langsung diminum Oke Balik dia Oh gitu Kalau Kapan harus ke UGD? Ya kalau tidak balik Oke Meskipun sudah diminum obat Meskipun dengan cara-cara tadi Atau mungkin dengan keluhan simptomatik Sampai pingsan Keringat dingin Keliengan Ya mau tidak mau Ya harus ke UGD Berarti ada sesuatu emergency di situ Oke Semoga menjawab ya Pak Fajar ya Jadi bisa dilakukan beberapa tadi Ya disampaikan oleh Dr. Joko Dan juga disiapkan Untuk pill-nya ini ya Kalau misalnya memang sudah Sudah rutin Sudah mengkonsumsi Kalau sudah rutin Kalau baru pertama kali Jangan coba-coba ya Jangan coba-coba Oke Baik Kita geser sedikit ini ya Ke Instagram Dari Kalau mau periksa ke dokter Apa bisa di poli jantung? Saya harus daftar ke dokter siapa? Bisa ini ya Misalnya ini Bapak atau Ibu ya Jadi boleh kalau misalnya Ada keluhan terkait jantung Bisa mendaftar ke klinik jantung RKZ Surabaya ya Untuk nomornya Di 031-567-756 6166 Atau 6167 Bisa langsung Reservasi di situ ya Dengan dokter jantung Nah sekarang ini Ada dokter Joko Silahkan kalau misalnya nanti Reservasi ke dokter Joko ya Dokter ya Oke Baik dokter Kita mau menjawab lagi pertanyaan lagi ya Oke Itu pertanyaannya masih ada lagi? Yang belum Oh ada ya Oke baik Dokter kalau gitu sambil menunggu Kita Saya mau tanya Untuk pemeriksaan yang tadi dokter Sampaikan ya Gerekam jantung Kemudian halter Itu Kapan boleh Boleh melakukan pemeriksaan itu? Apakah menunggu ada keluhan? Atau Saya ingin tahu aja sih Itu bisa nggak dok? Kalau EKG ya EKG ini kan biasanya sudah masuk dalam paket pemeriksaan general check up ya Jadi sebetulnya itu pemeriksaan basic sekali Kalau ditanya nggak ada keluhan ya Nggak usah pakai halter Oke Cukup rekam jantung biasa saja Itu sudah cukup Sudah cukup itu berapa Perlu dilakukan rutin selama berapa tahun sekali? Kalau untuk general check up begini Kalau memang usia di atas 40 ya Atau mungkin sekarang karena sudah mulai banyak yang di atas 30 tahun Kena stroke, kena serangan jantung dan sebagainya Saya kan bilang kalau di atas 30 atau di atas 40 tahun Sebisa mungkin tiap tahun lah Setiap tahun ya General General check up ya General check up artinya Kader kolesterol Gula darah Asam murad Paling nggak perlu di cek Kalau halter ini bukan pemeriksaan rutin Bukan pemeriksaan yang bisa dilakukan Sewaktu-waktu Karena kita kan harus tahu dokter yang melakukan pemeriksaan Sudah harus tahu dulu punya bayangan kira-kira apa ini yang Akan dicari dari pemeriksaan halter itu Oke jadi untuk Biar rutin jadi kita tahu untuk Kesehatannya kita rapat kesehatannya kita gitu ya Kita perlu melakukan medical check up General check up setiap satu tahun sekali Termasuk untuk rekam jantungnya berarti ya dok ya Untuk general check up ya Jadi untuk mengetahui Kalau misalnya dari hasil ECG itu Hasil rekam jantung aja sesuatu Baru nanti akan diperiksakan Lebih lanjut Nah itu tindakannya apa Nanti dikonsultasikan dengan Dr. Joko Oke baik Kita kembali lagi ke live chat ini ya Dari Bapak Yosef Gunar Atau dokter jika sekali tempo ada detak jantung bunyi Duk-duk-duk tapi cuma sebentar saja Ini berarti Pak Yosef pernah mengalami ada sesekali gitu dok Bunyi duk-duk-duk Iya ini begini Pak Yosef Jadi kalau saya sarannya sih kalau Bapak memang merasa detak jantung ini tidak teratur Coba Bapak tadi seperti yang saya ajarkan tadi ya Mbak Kita cek nadi saja sendiri di rumah Coba Bapak ketika merasa jantungnya tidak nyaman atau berdebar Bapak bisa lakukan pemeriksaan nadi sendiri Coba cek nadi sendiri seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya Mungkin bisa ditunjukkan sekali lagi ya Mbak ya Jadi supaya Pak Yosef juga paham ya Jadi dari jempol ini kita tarik garis lurus ke sini ya Ini kan ada cekungan biasanya Kalau di sini kan ada cekungan ya Ini Bapak pakai tiga jari supaya lebih sensitif ya Rasakan dulu di situ ada sesuatu yang berdenyut Nah Bapak bisa lakukan pemeriksaan nadi secara mandiri Ketika merasa duk-duk-duk tadi Apa yang Bapak rasakan? Apakah denyut nadinya itu teratur atau tidak teratur? Kemudian denyut frekuensinya denyut tadi berapa banyak? Lebih dari 100, kurang dari 100 atau antara 60 sampai 100? Nah kalau merasa loh kok cepat sekali atau kok lambat sekali atau kok tidak teratur? Nah itu berarti Bapak harus ngomong ke dokter, harus ketemu sama dokter Dokter sudah melakukan pemeriksaan Denyut nadinya ketika saya merasa berdebar itu denyut nadinya sampai sekian dan tidak teratur Nah dokter yang diceritakan pasti akan, oh berarti ini ada sesuatu begitu Oke, itu ya Pak Yosef ya Jadi bisa ya naik kalau dilakukan pemeriksaan sendiri tadi Ketika merasa duk-duknya tadi ya Pak Yosef ya Jadi bisa dicoba Jadi benar-benar diperhatikan ya Betul Ketukannya dan frekuensinya Oke, semoga membantu Kemudian ini dari Ibu Santi Prima Aryana Nah dokter, kalau ada rasa sakit di dada kiri atau kanan Apakah bisa dicurigai gejala penyakit jantung? Ya, jadi ini nyeri dada sebelah kiri dan kanan ya Kalau nyeri dada begini Kalau kita bicara untuk penyakit jantung itu Nyeri dada untuk koroner ya Nyeri dada itu biasanya kasnya ke koroner ya Oke Kalau koroner, penyakit jantung koroner atau serangan jantung Itu 90% kelainannya adalah, keluhannya adalah nyeri dada Oke Cuma nyeri dada ini memang sebagian besar Yang dari 90% tadi memang letaknya yang tipikal di sebelah kiri Karena jantung itu letaknya di sebelah kiri Tetapi pada pasien-pasien tertentu Tidak menutup kemungkinan yang nyeri dada Walaupun di sebelah kanan itu merupakan suatu penyakit jantung koroner Atau serangan jantung Bisa Tapi tidak terlalu banyak persentasenya Biasanya yang tidak kas di sebelah kiri Itu biasa pada pasien-pasien yang lanjut usia Usia di atas 60 tahun Atau pada pasien-pasien dengan diabetes Oke Dengan kencing manis dan sebagainya Jadi keluhannya tidak spesifik Memang persentasenya tidak spesifik untuk keluhannya Bisa di sebelah kanan nyeri dadanya Atau mungkin malah bukan nyeri dada keluhannya Mungkin seperti rasa dicekik Atau mungkin rasanya nyeri di Sesek Di ulu hati Sesek di ulu hati Di lambung Itu ternyata penyakit jantung koroner Atau serangan jantung bisa Jadi sarannya untuk ibu tadi adalah Dikonsultasikan lebih lanjut Diperiksaan ya Kalau memang usia di atas 30 atau 40 tahun ya Tapi kalau wanita biasanya di atas 40 lah Di atas 40 Kalau wanita ya Oke Kalau 40 tahun ke atas ya sudah lah Screening saja lah kalau saya bilang Oke semoga itu menjawab ya ibu Untuk keluhannya ibu Santi ya Apakah ada keluhan di Dada sebelah kiri atau kanan Apakah itu memang kejala penyakit jantung Untuk memastikannya Bisa diperiksakan lebih lanjut Begitu Baik dokter terkait tadi kan Sudah saya sampai Apa sih Saya tanyakan seputar EKG Untuk pemeriksaan screeningnya ya Dilakukan general check up Setiap satu-satu Satu tahun sekali untuk rekam jantungnya juga Nah itu Kalau misalnya sudah didiagnosain ya Ada gangguan nirama jantung Itu kemudian apa yang harus dilakukan dok Ya jadi kalau Ini kan bicara terapi berarti ya Terapi pengobatan lah istilahnya ya Jadi kalau saya jelaskan Kalau sudah ketahuan aritmia Pilihannya satu Dibiarkan Karena mungkin tidak berbahaya Tidak banyak dan tidak mengganggu Oke Bisa Bisa Artinya kalau memang tidak berbahaya Tidak sintomatik Tidak ada keluhan ya Dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan sesuatu-sesuatu ya Kita biarkan salah satu opsinya boleh Oke dibiarkan Yang kedua obat Obat-obatan Ya tapi obat-obatan ini biasanya hanya bersifat Untuk yang gangguan irama yang cepat Tidak ada gangguan irama yang rendah yang ada obatnya Oh gitu Jadi kalau tepat frekuensinya Biasanya dengan obat-obatan bisa kita bantu Ya bisa dikurangi lah Menurunkan itu ya Ya menurunkan Yang ketiga selain dibiarkan Obat-obatan adalah tindakan Pemasangan alat bantu-alat Oke Apa Dengan bantuan alat ya Kalau denyut jantung rendah Dengan pacu jantung Mungkin pacu jantung Tapi ini bukan berarti pasti semua Gangguan irama dengan denyut jantung rendah Pasti dipasang alat loh ya Oke Nah ini kan secara umum saja saya jelaskan Alat pacu jantung gitu Atau yang keempat Selain dengan alat penunjang tadi Alat pacu jantung Ada yang sekarang namanya Elektrofisiologi study ya Jadi istilahnya itu suatu tindakan diagnostik Untuk tahu jenis Kelainan iramanya apa Dan juga terapi Jadi istilahnya dipanaskan Jantungnya dipanaskan Jalur-jalur listriknya itu dipanaskan Yang menimbulkan gangguan irama Yang tidak benar itu tadi dipanaskan Dipanaskan Disolder lah istilahnya ya Oke Tahu soldier ya Aman tapi dokter ya Ya kalau kita bicara tindakan Intervensi Saya bukan ekspert ya Saya bukan ahlinya ya Tapi kan saya paling tidak tahu-tahu lah Tahu lah ya Ya segala tindakan apapun itu Kalau ditanya aman atau tidak Pasti ada resiko Ya pasti ada resiko Begitu Tetapi biasanya hasilnya yang dilakukan tindakan intervensi elektrofisiologi ini pada kasus-kasus tertentu Hasilnya akan lebih baik daripada pemberian obat-obatan saja Oke Begitu Jadi istilahnya kalau pernah dibayangkan Tahu katheter ya pemasangan ring Itu mirip seperti itu Mirip Mirip seperti itu Mirip Oke Jadi banyak benefitnya daripada risknya sebenarnya dok ya Karena bisa untuk Pada case tertentu ya Pada case tertentu Tidak bisa digeneralisasi ya Bisa meratakan betul Karena tergantung jenis iramanya seperti apa Dan juga kesehatan pasien sendiri ya Betul Kondisinya saat itu Baik dokter Kemudian untuk pemeriksaan jantung ini disarankan untuk siapa saja sih dok? Ya kalau pemeriksaan jantung yang jelas Bagi yang berkejala Oke Yang punya keluhan ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan jantung Keluhannya apa? Kalau jantung biasanya pilihannya nyari dada Berdebar-debar Sesak atau mongserong Kaki bengkak Seperti itu Oke yang memiliki gejala-gejala seperti itu Kalau misalnya riwayat ada orang tua Entah ayah atau ibu punya riwayat sakit jantung Begitu apakah juga harus ada pemeriksaan untuk anak-anaknya dok? Oh Ya jadi kalau itu pertanyaannya lain lagi ya Jadi memang ada beberapa penyakit jantung yang herediter menurun ya Tetapi tidak banyak Oke Tidak banyak Kalau kita bicara koroner pun sebetulnya ada faktor turunan Jadi katakan orang tuanya salah satu atau salah dua-duanya itu penderita penyakit jantung koroner Biasanya anak-anaknya walaupun tidak 100% pasti beresiko untuk Lebih beresiko Intinya seperti itu Jadi kalau ditanya Ya itu faktor keluarga juga jadi salah satu faktor yang Perlu dipertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan jantung ya Jadi tadi selain yang Bergejala yang perlu dilakukan pemeriksaan screening Bagi yang tidak bergejala salah satunya kalau punya faktor resiko Oke Ya itu tadi faktor resiko keluarga atau mungkin ubis atau mungkin dihabit Ada riwayat darah tinggi Perokok ya sebaiknya dilakukan screening Screening jantung ya Tanpa harus menunggu ada Keluhan Keluhan Atau usia Usia kalau di atas 30 di atas 40 tahun Kalau wanita di atas 40 tahun lah paling ya Paling enggak Atau sudah menopos Itu sebaiknya screening Tapi kalau untuk yang laki-laki Kalau saya sih sebaiknya di atas 30 tahun ya Karena sekarang sudah Untuk rentang usia sekarang semakin muda Semakin muda untuk yang terkena gangguan jantung ya dokter ya Oke baik tadi sahabat Vita Oh ada pertanyaan lagi? Oh tidak Oke dari Instagram sudah tidak ada Dari live chat juga sudah tidak ada Baik dokter Saya minta ini take home message-nya untuk sahabat Vita Jadi ini closing statement dari dokter Joko Terkait dengan aritmia atau mungkin awareness terkait dengan jantung dokter Agar sahabat Vita lebih aware terhadap penyakit jantung Bisa dilihat langsung ke kamera ini Silahkan dokter Jadi begini Kalau saya take home message-nya jelas ya Karena saya dokter jantung Ya sayangi jantungmu ya Jangan menunggu hingga jantung kita sakit Tetapi sayangilah sebelum jantung kita bermasalah Dengan bagaimana ya dengan cara hidup sehat Kita pola hidup sehat seimbang gisi ya Kemudian sehat itu sebetulnya singkatan ya S itu seimbang gisi Oke Yang E-nya enyahkan rokok H-nya adalah hindari stres H-nya awasi tekanan darah T-nya teratur berolahraga Jadi sehat Jadi cintai jantung kita Ingat sehat ya Ya ingat sehat dengan sehat Jangan menunggu sampai sudah terjadi sesuatu dengan jantung kita Kalau ada keluhan apapun yang masih kira-kira tidak yakin Berhubungan dengan penyakit jantung atau tidak Ya segeralah berkonsultasi Oke baik Terima kasih dokter untuk tipsnya ya Tips sehat tadi ya dari dokter Joko Bisa di Karena nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan Boleh diulangin lagi di siaran youtube-nya RKZ ya Di youtube channel RKZ Surabaya Rumah Sakit RKZ Surabaya Jangan lupa di subscribe dan juga klik loncengnya Agar tahu informasi dan update-update terbaru Dari youtube channel RKZ Surabaya Dan apalagi Nay Jangan lupa untuk Share Share, like, komen Di Di instagram Eh apa di sini ya Di channel youtube RKZ Surabaya Oke Terima kasih sahabat kita yang sudah bergabung Untuk Di sini kita edukasi bersama Di jangkruan sehat Terkait dengan aritmiasi pengacau jantung Dengan dokter Joko ya Dan juga yang sudah live di Mengikuti live instagram Terima kasih sekali Untuk sahabat kita yang sudah Sangat mencintai RKZ Surabaya ya Baik kita akan kembali lagi Di jangkruan sehat episode-episode yang lainnya Terima kasih sudah Meluangkan waktu Arnai terima kasih 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 Masih dudukkan Ya udah berkurang Udah berkurang ya Terima kasih Ramanya normal Oh ya ramanya normal Nanti kalau muncul lagi bisa Terima kasih Terima kasih Oke baik sahabat kita Terima kasih Sampai jumpa di Cangkruan sehat berikutnya Salam sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya